Pemirsa Komando Resor Militer Korem 031 Wirabima mengembangkan usaha hilir dari sawit, yakni dengan mengolah lidi sawit menjadi bahan komunitas kerajinan dan bahkan berupaya mengekspor hasil tersebut, sehingga ke depan akan lebih membantu bagi para petani sawit di Riau. Telah menjadi komitmen bagi Komando Resor Militer atau Korem 031 Wirabima untuk membantu pengembangan usaha rakyat khususnya di kota Pekanbaru. Salah satunya adalah menyediakan alat untuk membantu petani mengolah lidi sawit menjadi bahan untuk kerajinan dan mebel yang memiliki standar ekspor. Upaya Korem 031 Wirabima ini mendapat perhatian dari Gubernur Riau Samsuar yang meninjau langsung penyediaan alat pengolah lidi sawit di Makorem 031 Wirabima. Gubernur Samsuar memberikan apresiasi dan menyebutkan pemanfaatan produk dari pohon sawit yang banyak ditemukan di Riau akan membawa pengaruh pada peningkatan kesejahteraan petani dan masyarakat. Kami melihat tadi usaha tadi pemandan di sini dan mereka membuat suatu produk yang produk ini bisa menjadi standar pembersihkan lidi sawit. Yang standar ini sebenarnya sesuai dengan komoditi ekspor yang bisa dimanfaatkan untuk menambah kesejahteraan dari para petani kita dan masyarakat. Perhatian Gubernur Riau Samsuar untuk meningkatkan kesejahteraan warganya juga diwujudkan melalui program peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Komitmen terhadap program ini diperkuat dengan penanda tanganan sebanyak 40 kontrak yang melibatkan dua organisasi perangkat daerah yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Dinas Perikanan dan Kelautan Riau dengan total nilai dari 40 kontrak tersebut sebanyak 406 miliar rupiah. Seusai menyaksikan penanda tanganan kontrak di gedung daerah Balai Sendirit, Kota Pekanbaru, Gubernur Samsuar kembali menegaskan peningkatan produk dalam negeri akan berdampak langsung pada upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah serta ekonomi nasional. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Samsuar juga mengingatkan bahwa pemerintah Provinsi Riau selalu mendorong pengadaan barang dan jasa melalui peningkatan penggunaan produk dalam negeri yang berdampak pada peningkatan produksi UMKM dan kooperasi serta mempercepat penyerapan APBN dan APBD. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!